Polres Serang, Banten mengamankan tiga orang bersaudara dengan inisial MI, 43 tahun, RO, 56 tahun, dan SU, 47 tahun, warga Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Ketiganya diamankan setelah dilaporkan menganiaya Nafhani, 67 tahun, seorang imam di Masjid Al-Firdaus pada tanggal 25 Maret tahun 2022 lalu. Kepala Seksi Humas Polres Serang, Banten, Ibtu Deddy Jumaidi mengatakan, ketiganya diamankan oleh tim Jatanras Polres Serang, Banten di rumahnya masing-masing, pada selasa tanggal 12 bulan 4 tahun 2022. Sudah kita amankan tiga orang pelaku penganiayaan imam Masjid, kata Deddy saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada hari Jumat tanggal 15 bulan 4 tahun 2022 lalu. Bapak Ibtu Deddy Jumaidi mengatakan, kasus penganiayaan berawal saat korban, Nafhani, akan menjadi imam sholat asyar berjamaah, di salah satu masjid di Serang, Banten, dan di situ ada salah satu jamaahnya yang berinisial MI. Saat itu, imam tersebut mengingatkan makmum yang berinisial MI, agar meluruskan barisan dan merapikan pakaiannya. Namun teguran itu ternyata tidak diterima MI. Selesai sholat, MI menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudara kandungnya R.O. dan S.U. Kemudian saat selesai sholat maghrib, pelaku S.U. sudah menunggu di teras samping pintu masjid, dan langsung menarik baju korban, lalu memukulnya, ujar Deddy. Secara bergantian, ketiga pelaku menganiaya korban menggunakan tangan kosong, kebagian wajah dan kepala bagian belakang. Warga dan jamaah masjid lainnya yang melihat keributan saat itu, berusaha melerainya dan membawa korban ke puskesmas. Tidak terima dengan perbuatan ketiganya, Naphani kemudian melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Serang, dengan laporan LPB 183 2022 SPKT. Satreskrim Polres Serang Polda, Banten. Kita jerat ketiganya dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dengan ancaman 5 tahun penjara, jelas Deddy. Sekian informasi kali ini, dan ikuti terus berita terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!